Kades dan dua pengurus badan usaha milik desa BUMDES di desa Sinar Laut, Kecepatan Pondok, Suguh, Kabupaten Buko-Buko, Provinsi Bengkulu, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ketiga tersangka korupsi dana desa diantaranya, Yadih Halsiban sebagai Kepala Desa Sinar Laut, Sugiban sebagai Direktur BUMDES Harapan Jaya, dan Nur Hayati Bendara BUMDES Harapan Jaya. Kasut reskrim Polres Buko-Buko, Ibtu Ahmad Nizar, Akebar, mengatakan bahwa ketiga tersangka tersebut memiliki peran masing-masing dalam melakukan pengelolaan dan penata usaha keuangan di BUMDES Harapan Jaya. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Bengkulu. Panji, Des, tambah silakan untuk laporan legapnya. Baik, terima kasih Rekan Adela. Oke, Tribuners, dapat disampaikan, Satuan Resesi Kepala Desa Sinar Laut, 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 Jaya mendapatkan penyertaan modal dari anggaran Indonesia mulai tahun 2016 hingga 2018, sebesar Rp159.893.000. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022, BUMDES Harapan Jaya memiliki unit usaha yang bergerak di penjualan pupu. Selama usaha penjualan pupu ini berjalan, tak memiliki kendala apapun. Lalu di tahun 2023, Inspektorat Daerah, Sabupaten Muko-Muko, melakukan audit investigasi terhadap BUMDES tersebut. Dari hasil audit investigasi itu, Inspektorat menemukan penyertaan modal yang sebelumnya dituntukan untuk BUMDES Harapan Jaya, tidak ditemukan dalam rekening BUMDES. Dari itu pun timbul adanya dugaan korupsi. Akhirnya polisi melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan polisi ditemukan adanya kata kelola dan penata usahaan keuangan BUMDES tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian dari hasil audit investigasi, Inspektorat ditemukan adanya kerugian negara sebesar 160 juta rupiah dalam tata kelola dan penata usahaan keuangan BUMDES. Hingga polisi akhirnya menetapkan tiga orang tersangka ini mulai dari sekolah desa, direktur BUMDES, dan bendahara BUMDES yang memiliki peran dalam tata kelola dan penata usahaan keuangan di BUMDES. Dari perbuatannya, tiga tersangka ini dikenakan pasal 2 dan atau pasal 3 dan atau pasal 8 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 5 ayat 1 KHP dengan ancaman kurungan sejarah paling lama 20 tahun. Mungkin saudara-saudara kembali ke studihan. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya silahkan bertugas kembali. Tribun Doros, berikut kami tampilkan wawancara Persebakal Satreskrim Polres Muko Buko, yaitu Ibtu Ahmad Nizar Akbar. Berikut untuk tayangan. Desa Sinar Laut ini mendapat aliran dana dari dana desa di tahun 2016, 2017, dan 2018 sebanyak Rp. 159.893.000. Dimana dalam tata pengelolaan anggaran Dundes tersebut tidak adanya pertanggung jawaban. Tidak ada pertanggung jawaban dan bukan untuk peruntukannya. Untuk modus operandi dari ketiga pelaku tersebut, mereka menggunakan anggaran Dundes tersebut untuk kepribadiannya sendiri dan bukan untuk peruntukannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.